Ayo kita install aplikasi bluelink Setelah di install kita akan registrasikan Kemudian ke mobil Hyundai kereta yang tipe style Pasal selesai Lalu kita buka Nah ini dia aplikasi bluelink Hubungkan ke server Nah ini masukin alamat email dan kata sandi Lalu kita isi alamat email sama password Kita login Nah ini kita masukkan kata sandi saat ini Kata sandi baru Ini harus berupa alfammerik dan lebih dari 8 karakter Nah ini sudah keregistrasi GoldingCumanggis.gmail.com Nah tadi sudah dimasuk passwordnya Kita langsung register ke unit Nah ini pahami dan setujui ketentuan penggunaan Tekan setuju Pemberi tohon privasi Kemudian berikutnya Berikutnya Bluelink tersedia setelah aktifasi Dengan bluelink Nikmati layanan lanjutan Bluelink diaktifkan Kemudian informasi modem Kita scan lagi QR Nah ini kode verifikasi Masukkan Add vehicle Add vehicle Connect server Pendaftaran berhasil Tukankan ok Nah ini sudah terregistrasi Coba kita Pakai di Handphone Agree 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 Ini sudah terregistrasi Kita coba Kita keluar dari mobil Nah Sudah keluar dari mobil Kita coba aplikasi Bluelink Nah kita coba Kunci mobil Ini pakai password Nah mobil terkunci Berhasil Kita coba Nyalakan mesin Kurang fokus Kurang fokus Nah berhasil Nah berhasil Mobil nyala Kita coba Ini status mobil Kontrol Kontrol Kita coba Engine stop Nah berhasil Mesin mati Kita coba Kita coba Buka kunci mobil Nah kebuka Coba kita Nyalakan alarm Berhasil 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 Nah Bluelink Ini aplikasinya Sudah berhasil Diregistrasi Sekarang kita Lock Mobilnya Perintah Sudah Ditekan Kalau jaringan Internet Bagus Maka dia Responnya Akan cepat Nah Sudah Terkunci Coba Kita lihat Menu apa Aja Di dalam Bluelink Ini Di luar Karena Cahayanya Terlalu Terang Jadi kurang Kelihatan Nih Handphone Jadi fiturnya Itu Bisa Mengunci Pintu Lock Unlock Kemudian Kemudian Engine Stop Engine Lampu Ini tadi Buat Kelakson Dan kita Bisa Ngatur Suhu AC Bisa Nyalain AC Melalui Bluelink Ini Climate Control Start Air Conditioner On Turn On Air Conditioning Air Conditioning And Start Remote Start Jadi ketika Mobil Nyala Maka Otomatis Saya akan Nyala Ini Juga Ada Heating Ini Defogger Yang Depan Dan Belakang Ada Juga Durasi Ini Durasi Untuk Menyalakan Mesin Antara 2 Sampai 10 Menit Pengaturannya Empat Di 10 Menit Berhasil Jadi Buat Kalian Yang Masih Bingung Untuk Cara Mengaktifkan Aplikasi Bluelink Ini Tutorialnya Semoga Bisa Bermanfaat Ini Juga Ada Status Mobil Ini Kondisi BBM Nya Genshin Setengah Sepertiga Tangki Bisa Menempuh 240 Kilometer Ini Status Kendaraannya Mesin Off Mati Pintu Terkunci AC Mati Defogger Depan Mati Defogger Belakang Mati Nah Ini Close Pintu Tertutup Tertutup Kap mesin Tertutup Coba Kita Buka Ya Nanti Saya Coba Kap mesin Ini Kita Buka Peditek Enggak Saya Coba Buka Kap mesin Terbuka Terbuka Buka Terbuka Kita Lihat Di handphone Status Kendaraannya Kendaraannya Apakah Terdeteksi Kap mesin Terbuka Nah Kita Refresh Terbuka Hidup Terbuka Dulu . Nah Ini Baru Kueditek Setiap Mesin Posisinya Terbuka Jadi Real Time Oke Sekian Terima Kasih Terima kasih.